Intro Selamat petang, salam sujitlah isu hangat petang ini gelang kerjasama tak semudah difahami pas kata bersatu Berita sepenuhnya PRN Melaka Walaupun pas tekal dengan menawarkan pelbagai cara untuk mempertaut Bersatu dan UMNO Belum ada reaksi yang hangat ditunjukkan terhadap inisiatif tersebut Misalnya Bersatu mengingatkan langkah tersebut tidaklah semudah yang disangkapas Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata Partinya memang menghormati sikap optimis pemimpin pas itu namun pada hakikatnya ia lebih rumit Katanya sesetengah pemimpin UMNO di pelbagai peringkat memiliki ego yang sangat tinggi Pada prinsipnya saya menyokong sebarang usaha penyatuan parti-parti berasaskan Melayu Islam Tetapi saya selaku seorang, salah seorang pemimpin bersatu juga tidak mahu kami dihianati dan dibuli Oleh golongan pro-klaster mahkamah dalam UMNO yang telah menjatuhkan Ahmad Faizal Azumu di Perak Dan Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri katanya kepada Malaysia kini Muhyiddin merupakan Presiden Bersatu yang dijatuhkan oleh sesetengah ahli Parlimen UMNO Dalam gerakan mereka menarik balik sokongan di Parlimen pada Ogos lalu Anggap jadangan pribadi saja, sebelum itu Ahmad Faizal lebih awal disingkirkan dari jawatan Menteri Besar Perak Pada minggu pertama Disember tahun lalu Semalam ahli jawatan kuasa PAS Pusat PAS pula Nasruddin Hasan menawarkan gelang kerjasama untuk mendamaikan UMNO dan Bersatu Sekaligus mengelak berlaku pertembungan tiga penjuru dalam pilihan raya negeri PRN di Melaka pada 20 November ini Nasruddin juga menyatakan langkah PAS menggunakan logo perikitan nasional PN itu nanti Adalah langkah ijtihad politik semasa mereka bagi menghadapi Pakatan Harapan PH Sementara itu seorang lagi anggota MPT Bersatu Razali Idris menegaskan Tidak ada lagi perbincangan di antara partinya dengan UMNO selepas UMNO menolak kerjasama Justru katanya tawaran di bawah Nasruddin itu dilihat hanya bersifat peribadi Maka Bersatu dah tak nak fikir lagi pasal UMNO Pasal kerjasama dengan UMNO Sebaliknya kami nak teruskan pengagihan kerusi dalam PN dan strategi untuk menang PRN Katanya ketika dihubungi Malaysia kini Justru kata Razali Bersatu berharap rakyat Melaka dapat melihat dan menilai sendiri Parti mana yang bertanggung jawab meruntuhkan kerajaan Melaka baru-baru ini Sehingga memaksa PRN diadakan Sekarang tidak ada masa lagi buat Bersatu untuk berbincang tentang apa-apapun dengan UMNO Kita teruskan sajalah kita tidak ada salah pun katanya sambil menegaskan mereka juga bersedia menghadapi pertembungan Tiga penjuru atau lebih pada 20 November nanti Pada masa sama Razali berkata terpulang kepada Nasruddin jika pemimpin kanan pas itu masih mahu terus mengusahakan gelang kerjasama diilhamkannya Selepas pas pusat bersetuju untuk menggunakan logo PN Itu memberi petunjuk yang jelas bahwa kita perlu teruskan agenda kita untuk PRN Melaka dengan kesepakatan bersatu pas gerakan serta parti-parti lain di Sabah dan Sarawak Tapi kalau Nasruddin nak runding lagi biarlah dia berunding Kalau UMNO tidak mahu bertembung maka berbincanglah mengenai pengagihan kerusi dengan adil Jangan memperlekehkan orang lain katanya Malaysia kini dalam usaha mendapatkan respon kepimpinan UMNO berhubung tawaran gelang kerjasama tersebut Sekian isu hati petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye bye